Intro Hai guys, selamat menikmati kalian semuanya Saya Marcel Uwen dan tentunya senang sekali Di siang hari ini saya masih bisa membuat video untuk kalian Cuma teman-teman, dan di video kali ini saya akan meramalkan Ada 6 sodiak ini, nasibnya bakal Bagus banget di bulan September Nanti kita akan lihat kamu termasuk atau tidak Ya, bernasib baik memiliki Keberuntungan yang luar biasa ya Tapi sebelum saya mulai videonya seperti biasa Kalian jangan lupa subscribe dulu dan jangan lupa di klik tombol loncengnya Agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video terbaru ya Karena setiap harinya saya akan upload terus Dari jam 10 siang, terutama siang ya Untuk ramalan sodiak, ramalan siang, maupun ramalan artis ya Nah makanya buat kalian yang belum subscribe Langsung subscribe sekarang juga ya, disini ya Dan buat kalian yang pengen konsultasi Dan pengen diramal langsung secara pribadi Pengen personal reading ke saya langsung Tentang jodohmu, keuanganmu, dan lain sebagainya Silahkan DM ke Instagram saya Di atmarcelwen ya Yang pengen curhat mengenai rumah tangga Perceraian, udah di ujung tanduk Mungkin kalian penat sama permasalahan hidup kalian Dan pengen curhat Silahkan DM ke Instagram saya Jangan lupa di follow ya Yang gak punya Instagram bisa ke WA ya Nomornya ada di bawah sini Di 0878 9947 1009 ya Sekali lagi di 0878 9947 1009 ya Oke sebelum saya lanjutkan Masuk dulu di program Biro Jodohku Teman-teman, aku punya kenalan cewek Usianya 27 tahun ya Dia domisilinya di Surabaya Dan dia lagi cari cowok yang serius Yang mapan, punya kerjaan Nah buat kalian yang ngerasa Pengen serius juga Pengen menikah juga Silahkan langsung aja Ke nomor WA-nya disini ya Nah ini teman aku sendiri Jadi kalian yang pengen kenalan Langsung aja WA Buat kalian yang serius aja Yang gak serius mah gak usah Ini nomor WA-nya dia Bukan nomor aku ya Oke dan yang jelas Dia belum pernah married sama sekali ya Masih single Oke Good luck Semoga berhasil Dan buat kalian yang nonton saya Boleh kenalin juga Ke teman atau ke saudaranya Yang masih single juga Oke semoga berhasil Lalu udah langsung aja Saya akan mulai ya Di video kali ini Saya akan meramalkan Ada 6 sodiak yang bakal Bernasib baik ya Nasibnya baik Mungkin kamu tuh Ngelamar kerja keterima Gajinya gede Nasib baik itu bisa juga Dapet jodoh Macem-macem ya Kira-kira kamu termasuk Atau tidak Saya cek dulu kartunya Nanti kita akan lihat Dari kartu-kartu saya Yang bakal bernasib baik ya Oke Saya cek dulu kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja di kartu yang pertama Yang nasibnya bagus Di kartu yang pertama Sodiak ini Tipe karakter Sodiak yang orangnya ini Pekerja keras banget ya Dan dia tipe karakter Orang yang suka bersih Suka rapi Nggak suka kotor Kusut Lecek Berantakan Nacak-acakan Paling nggak suka Dia memperhatikan penampilan Karena gimana pun juga Dia tipe karakter orang yang memang Ya Jiwanya itu Dia suka rapi Kayak gitu loh Dan dia tipe karakter orang yang memang Mudah bergaul Mudah berteman Friendly Punya banyak temen Orangnya itu Kebanyakan Extrovert Kebanyakan ya Tapi perasanya sensitif Gampang kasian Gampang nggak enakan Kadang-kadang gampang sakit hati Kayak gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang Gampang nggak enakan Sama orang lain Dan kadang-kadang suka Memikirkan sesuatu hal yang Nggak penting untuk dipikirin Orangnya kayak gitu Nggak penting aja dipikirin Kayak gitu kadang-kadang ya Gampang kebawa perasaan Kayak gitu ya Dan terawangan saya nih ya Di bulan September ini Kamu bakal bernasib baik ya Nasibmu baik gitu Jadi terhindar dari hal-hal yang memang Negatif lah ya Misalnya kamu ngelamar kerja Eh ternyata keterima gitu ya Daftar CPNS saya keterima Misal gitu Atau mungkin kamu Tiba-tiba ada orang yang ngelamar kamu Gitu ya Bisa juga gitu Nah gambaran saya disini ada Virgo ya Kartu pertama bakal bernasib baik Di bulan September ya Nanti kita akan lihat lagi Di kartu yang berikutnya Kamu termasuk ataukah tidak Dari kartu-kartu saya tentunya ya Dan seperti biasa Akan saya cek dulu kartunya Kita akan lihat di kartu yang berikutnya ya Yang bakal bernasib baik Di bulan September Langsung aja ya Soalnya gini tipe karakter orangnya ini Keras kepala Ya Keras kepala Ya Egonya tinggi Dia itu kalau udah punya keinginan Pokoknya harus tercapai Udah punya keinginan Harus terlaksana Orangnya kayak gitu Dia tipe karakter orang yang pemberani Gigi Pantang menyerah Enak diajak ngobrol Dan dia tipe karakter orang yang memang Bisa dikatakan Apa ya Keras kepala banget lah pokoknya Dia itu pokoknya Kalau udah punya keinginan A Dia A Kalau udah B Dia B gitu ya Dia orangnya memiliki prinsip Yang tegas dan kuat Orangnya mudian Cemburuan Tapi kalau dicemburin balik Dia gak mau gitu Dia tipe karakter orang yang memang Pekerja keras juga Tipe karakter orang yang memang Friendly Pinter cari duit Enak diajak ngobrol Orangnya seperti itu ya Dan tipe karakter yang Sangat-sangat Apa ya Bisa dibilang Saklek lah ya Sama prinsipnya dia gitu Dan terawangan saya juga sama nih Di Bulan September Kamu bakal bernasib baik ya Memiliki nasib yang luar biasa Bagus gitu ya Keberuntungan yang bagus Gitu ya Dalam hal apapun ya Bisa juga keuangan Perjodohan gitu ya Menurut terawangan saya Di sini ada Sodiaka Pricorn Kamu bakal bernasib baik Di bulan September ya Nah nanti kita akan lihat lagi Di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak Tapi sebelum saya lanjutkan Saya akan infokan dulu Buat kalian yang pengen Dirama langsung ke saya Pengen curhat langsung ke saya Tentang jodohmu Keuanganmu Rezeki rumah tangga Asmara Pengen nanya pribadi Silahkan DM ke Instagram Saya datmarcelwen Yang pengen curhat-curhatan juga Secara personal Mungkin kalian punya problem Masalah perceraian Udah di ujung tanduk Atau rumah tangga kalian Berantakan Dan pengen nanya solusi ke saya Silahkan DM ke Instagram Jangan lupa follow Yang gak punya IG Bisa ke WA Nomor saya ada di kolom deskripsi ya Bisa lihat di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 Sekali lagi di 0878 9947 1009 Lanjut lagi kita Di kartu yang berikutnya Bakal bernasib baik Tanpa berlama-lama ya Sodiak ini tipe karakter Sodiak yang orangnya ini Mudah bimbang dalam mengambil keputusan Gampang bimbang Gampang bingung Dia tipe karakter orang yang Apa ya Secara pemikiran Dia tuh maju sebenarnya ke depan Dan dia tipe karakter orang yang humoris Enak dia jokong ngobrol Ambisinya tinggi gitu ya Jadi kalau udah pengen sesuatu Juga harus kebeli gitu Pengen tas Wah harus beli nih Gimanapun caranya Orangnya kayak gitu Dia tipe karakter orang yang Pandai merayu Gitu ya Merayu pasangan Misalnya kayak gitu Dia tipe karakter orang yang Memang memiliki aura yang bagus Dan punya daya tarik yang bagus Karena dia orang yang friendly Jadi banyak membuat Penasaran orang lain Kayak gitu ya Mungkin Karena orang yang friendly ya Jadi kayak orang lain tuh Gampang penasaran Sama wataknya dia gitu Pengen ngedeketin Pengen deket Pengen berteman Orangnya kayak gitu Dan gambaran saya Kamu bakal bernasib baik nih Di bulan September Ya bisa juga Kamu gak punya duit Buat bayar hutang Eh ternyata ada yang Ngasih kamu duit Nah itu namanya Nasibmu lagi bagus nih Banyak yang membantu Itu misalnya ya Gambaran saya disini ada Libra Kamu bakal bernasib baik Di bulan September juga ya Nanti kita akan lihat lagi Di kartu yang berikutnya Karena ada 6 Yang saya bahas ya Saya taruh kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja Yang bakal bernasib baik Sudah kini tipe karakter yang berkarisma Cool Enak diajak ngobrol Dan dia tipe karakter yang keras kepala Gak suka diatur Dan dia tipe karakter yang Sukanya ngatur Kebanyakan seperti itu Dia sedikit bicara Banyak pekerja Gak banyak ngomong Tapi yang penting ada hasilnya Gak banyak ngomong Tapi yang penting ada kenyataannya Paham ya Dia tipe karakter orang yang memang Setia dan susah move on Dia kalau udah sayang-sayang banget Bahkan untuk berpindah ke lain hati Butuh waktu dan proses yang lama Jadi dia gak gampang untuk berpindah ke lain hati Dan gambaran saya juga sama Bakal bernasib baik Ya di bulan September Banyak keberuntungan yang datang buat kamu Nasibmu luar biasa Bagusnya Ada Leo Menurut rawangan saya Leo juga masuk di kartu saya ya Lanjut lagi di kartu berikutnya Saya taruh kartunya Dan tanpa berlama-lama Langsung aja ya Yang bakal bernasib baik Sudah kini orangnya Pekerja keras Enerjik Agresif Berjiwa petualang Suka mencoba hal baru Dan dia tipe karakter orang yang Memang paling Apa yang namanya Gak suka diatur Ya Dia orangnya Tipe karakter yang memang Sesukanya dia Kemudian Ya Keras kepala juga Tapi Dia tipe karakter orang yang Memiliki wawasan yang luas Banyak pengetahuan Banyak temen Orangnya kayak gitu Suka belajar Gitu ya Dan dia tipe karakter orang yang Pandai membawakan Suasana Jadi kalau Sama pasangannya Pasangannya bete Dia bisa menghibur Orangnya kayak gitu Friendly lah Orangnya humoris Rata-rata begitu Ya Dan gambaran saya juga sama Bakal Bernasib baik Di bulan September Nasib kamu bagus ya Banyak keberuntungan Banyak hoki yang datang Buat kamu ya Menurut rawan saya ada Ariyes Di kartu saya juga masuk ya Nanti kita akan lihat lagi Di kartu yang berikutnya Kamu termasuk atau tidak Oke Saya telur kartunya Dan tanpa berlama-lama Yang bakal Bernasib baik ya Soalnya gini orangnya Sangat pekerja keras Ya Gigih Pemberani Pantang menyerah Rela berkorban Tipe karakter orang yang memang Emosinya gak stabil Ya naik turun Kadang emosian Kadang gak Kadang suka memberi kejutan Kadang baik Kayak gitu Dia tuh perasaannya gak stabil Tapi dia orangnya mandiri Dan gak pernah mau ngerepotin orang lain Ya Orangnya mandiri banget Gitu Dan dia tipe karakter orang yang memang Enak diajak ngobrol Mudah berteman Mudah bersosialisasi Sama orang lain Kayak gitu ya Pokoknya baik lah Gitu Cuma kalau lagi mudian Lagi emosi Wah jangan tanya gitu Sedikit masalah Sedikit aja disalah-salahin Contohnya kayak gitu Tapi gambaran saya Kamu bakal bernasib baik nih Menurut prediksi saya Di bulan September Akan ada Nasib baik yang datang Buat kamu Ya menurut prediksi saya Disini ada Scorpio Scorpio juga masuk Di kartu saya juga Bakal bernasib baik Di bulan September ini Ya Itulah tadi Ada 6 sodiak Dan please Jangan dispoiler Jangan dibocori Di komen Dan buat kalian yang pengen Konsultasi langsung Pengen curhat langsung Secara detail Ke saya Tentang jodohmu Keuanganmu Rumah tanggamu Problem hidupmu Mau jual rumah Kok gak laku-laku Kok kapan dapet momongan Misalnya gitu Silahkan DM ke Instagram Saya diatmarselwen ya Jangan lupa di follow Yang gak punya Instagram Silahkan ke WA Nomor saya ada di kolom deskripsi Di 0878 9947 1009 Ya Sukses selalu buat kalian semuanya Semoga kalian bisa meraih Apa yang kalian ipikan Nama saya Marcelwen Dan sampai jumpa di video Berikutnya Thank you